Intro Kami, santri jurusan broadcasting dan perfilman Kami selalu ada, namun tidak terlihat Ibarat angin berhembus yang hanya bisa dirasakan Tetapi tidak bisa dilihat Melayani orang lain membuat kami sulit melayani diri sendiri Kami akan muncul jika persepsi burung hadir Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Puntun, KM10BP siapa ya? Saya, ada apa? Oh Antum, jadi gini nih dapat info dari OSIS Katanya bekan depan 17 Agustus upacara kemerdekaan Kelas 10BP jadi petugas upacara ya? Pada siap gak jadi petugas upacara? Siap! Kebetulan untuk pembina nya, wali kelas Antum ya Oh iya, itu saya sampaikan kepada wali kelas saya ya Oke, nanti latihan ya Thanks, Assalamualaikum Waalaikumsalam Langkah degap baju Terima kasih pasal Terima kasih pasal Terima kasih pasal Kita mulai saja untuk evaluasi dari latihan sore kali ini Sebelumnya saya ingin ada yang menyampaikan terkait evaluasi Dari beberapa santri Pak, saya izin mengusulkan Silahkan Bagaimana kalau kita mengevaluasi selama satu bulan terakhir ini Pak? Karena menurut saya selama satu bulan terakhir ini kelas kita memiliki banyak catatan buruk Pak Baik kalau begitu Saya setuju ide yang bagus Kali ini kita akan membahas terlebih dahulu terkait satu bulan kebelakang Selain KM, ada yang mau menyampaikan terkait evaluasi satu bulan kebelakang Saya Pak izin Silahkan Pak, kemarin saya kena hukuman satu akatan Pak Karena saya sama tiga santri lainnya Datang terlambat pas apel Pak Nah, santri lain itu bilang gini Gara-gara BP nih Padahal kan kelas 10A sama kelas 10B juga ada yang terlambat Tapi kita yang diselahkan Pak Gitu Pak Baik, terima kasih Adakah yang lain? Izin Pak, saya mau Silahkan Gini Pak Sekarang ini kelas kita jadi bulan-bulanan teman seangkatan kita Pak Katanya kita lupa piket setelah ke BM Jadinya pengurus angkatan ditegur sama guru piket Padahal kelas lain juga masih banyak yang kotor dan tidak rapi Pak Tapi kenapa kita aja yang kena Pak Cukup Cukup Baik Yang lain Izin Pak, saya Silahkan Mungkin ini yang paling gak enak Pak Tapi kita sering tertuduh Pak Bahwa kelas kita tuh kelas yang paling telat mengumpulkan laptop ke dalam berangkas Padahal kelas yang lain tuh lebih banyak Pak daripada kelas kita Hebatnya Kita telat juga karena teman seangkatan Menyuruh kita tuh membuat video angkatan Pak Tapi kita juga yang tertuduh Terima kasih Akan kita tampung dulu Dari KM Adakah yang ingin disampaikan? Ada Pak Silahkan Pak Apakah karena jurusan kita yang masih baru Sehingga jurusan kita selalu tertuduh Pak Padahal kan tuduhan itu juga dari mereka Pak Karena kan mulai dari membuat proyek juga permintaan dari mereka Membersihkan piket toilet kita yang mengerjakan Pak Bahkan untuk menjadi petugas upacara kita juga yang menjalankan Bahkan Pak Waktu itu Untuk mewakili sekolah kita yang maju Tidak ada apresiasi dari angkatan Pak Bagian Kita melanggar Mereka Mengungkit-ngokit pelanggaran itu Sehingga menjadi trending topic Tetapi Ketika kita berprestasi Mereka semua silent dan tidak peduli Baik terima kasih atas evaluasian dari kalian semua Tapi Menurut saya Tidak semua seperti itu nak Masih ada yang tidak melakukan Hal-hal yang seperti itu Yang saya pahami Adalah banyak dari kita Dari diri kalian Yang masih belum dewasa Dan masih Kurang tahu Ilmunya Kita hanya bisa Berdoa Agar Allah SWT Bisa membukakan hati mereka saja Karena Hanya Allah lah yang maha Membolak-balikan hati manusia Pak Juki Akhir-akhir ini Ada laporan Bahwa Santri BP Banyak yang melakukan pelanggaran Apakah Bapak selalu mengawasi mereka? Mohon maaf sebelumnya Pak Saya juga Akhir-akhir ini Mendapatkan beberapa laporan Dari guru-guru piket Maupun guru-guru mata pelajaran Dan yang lain Bahwa Anak-anak di kelas 10 BP ini Mereka sering sekali Membuat pelanggaran Mungkin seperti Telat mengumpulkan tugas Ataupun telat datang ke sekolah Dari pantauan yang saya lihat Telat itu karena mereka mengerjakan Tugas yang cukup banyak Tegak maju Jalan Jalan Kamanat Semina upacara Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Merdeka 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 77 tahun Indonesia telah merdeka Namun Apakah kita Sudah benar-benar merdeka? Banyak diantara kita Yang belum bisa menjaga hati orang di sekitar kita Tanyakan pada hati kita Apakah kita sudah berbuat baik kepada orang di sekitar kita? Apakah kita sudah jauh dari yang namanya berburuk sangka? Kita mudah sekali memberikan persepsi buruk kepada orang lain Salah satu contohnya adalah ketika ada satu orang di kelas yang membuat salah Kita menganggapnya bahwa seluruh akota kelas itu berbuat salah Kenapa kita tidak menegur orang yang salah itu tanpa harus melibatkan nama kelas Sehingga Bisa membuat sesi kelas Mendapatkan persepsi yang buruk Dan juga pastinya akan membuat sakit hati Apakah itu yang dinamakan sudah merdeka? Apakah kita sudah merdeka dari yang namanya berburuk sangka? Tanyakan kepada hati kita Indonesia sudah merdeka Tapi apakah kita sudah merdeka dari berburuk sangka? Tapi menurutku Tuhan itu baik Hari-hari ku jadi Harap ada yang bermakna Kembalikan senyumku Secepat seperti dilahirkan lagi Hari-hari ku jadi Hari-hari ku jadi Harap ada yang bermakna Kembalikanlah senyumku yang pergi Secepat seperti dilahirkan lagi Secepat seperti dilahirkan lagi Hari-hari ku jalani Harap ada yang bermakna Kembalikanlah senyumku yang pergi Secepat seperti dilahirkan lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih